Halo, selamat datang kembali di kuliah matematika dasar Kali ini kita masih melanjutkan membahas tentang logika matematika dimana secara khusus pada video kali ini kita akan membahas tentang predikat dan kuantor Nah, ini bahannya masih dari buku Kenneth Rosen ya yang Discrete Mathematics and Application Nah, untuk yang bahan hari ini itu ada di, yang video ini itu ada di chapter 1 yaitu bagian 1.4 sampai 1.5 Nah, di buku itu, ya ini predikat ini bahasa Inggrisnya sih kalau di buku itu adalah predikat kemudian kuantor ini adalah quantifier Nah, apa sih alasannya kita akan, kita memerlukan predikat dan kuantor pertama, misalkan kita punya, misal kita mengetahui kita punya fakta, ada fakta gitu ya ada fakta yang menyatakan begini semua komputer di laboratorium berfungsi dengan normal nah, misalkan ini statementnya nih jadi kita tahu, kita misalkan mengetahui bahwa semua komputer di laboratorium berfungsi dengan normal nah, katakanlah misalkan misal komputer 1 katakan saya kasih nama kom 1 adalah salah satu komputer di salah satu komputer di laboratorium nah, kalau kita menggunakan logika matematika yang kemarin kita bahas yaitu logika proposisi itu tidak ada cara untuk kita dapat mengambil konklusi bahwa komputer 1 berfungsi dengan normal nah, yang ini saya katakan adalah meskipun kita mengetahui bahwa disini ada yang mengatakan bahwa semua komputer di laboratorium itu berfungsi dengan normal tapi meskipun ini komputer 1 adalah salah satu komputer di laboratorium tidak ada aturan yang bisa kita gunakan dari logika proposisi ya untuk mengukur kebenaran dari pernyataan komputer 1 berfungsi dengan normal nah, ini ini tidak ada caranya kita mengetahui bahwa ini benar atau salah berdasarkan kalimat fakta yang ada ini meskipun kalau di dunia nyata ya kita langsung ya kan komputer 1 itu ada di di laboratorium ya kalau kita tahu bahwa dia semua komputer di laboratorium berfungsi dengan normal kenapa tidak kita bisa me meyakinkan diri bahwa komputer 1 ini berfungsi dengan normal nah, tapi secara matematis itu tidak ada cara yang belum ada rumusan yang pas untuk mengambil kesimpulan 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 yang ini ya berdasarkan yang atas nah, begitu pula kalau kita punya misal begitu pula ini ini kasus 1 katakan begitu pula kalau kita punya misalkan kasus 2 dimana misalkan misalkan kita mengetahui bahwa kita misal kita mengetahui bahwa misalkan ada komputer 2 komputer 2 ini misalkan adalah salah satu komputer di lab nah komputer 2 terjangkit virus eh, mungkin kata terjangkit mungkin tidak tepat ya tapi ya kita aneh saja kita gunakan kata ini misalkan komputer 2 terkena virus terkena virus mengkatakan begini kita tahu fakta ini tapi secara matematis juga kita tidak bisa mengambil kesimpulan kita tidak bisa menilai kebenaran fakta berikut kebenaran fakta kita yang menyatakan begini terdapat komputer di laboratorium yang terkena virus ya mungkin lebih lebih bagusnya sih terdapat komputer yang terkena virus di laboratorium nanti kiranya di laboratoriumnya yang terkena virus ya nah meskipun kita mengetahui bahwa komputer 2 ini adalah salah satu komputer di di apa namanya di 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 lab nah tapi kita tidak tidak bisa mengambil menilai apakah pernyataan ini benar terdapat komputer yang terkena virus di lab ya padahal kan kalau misalkan komputer 2 ini salah satu komputer di laboratorium kalau dia terkena virus ya mestinya kita sudah bisa mengetahui bahwa terdapat komputer yang terkena virus nah tapi tidak ada rumusan yang matematis yang bisa membawa kita ke kesimpulan ini nah nah sehingga kita butuh sesuatu yang disebut eh nanti kita butuh sesuatu yang disebut sebagai predikat nah ini gunanya untuk supaya kita bisa merumuskan eh ketika kita punya fakta ini maka kita langsung bisa menilai kebenaran fakta ini kemudian ketika kita punya fakta ini kita juga bisa menilai kebenaran dari fakta ini oke kita mulai dengan apa itu predikat ya sebenarnya kalau di bahasa Indonesia itu kan predikat itu apa sih eh eh seperti kata kerjanya ya jadi eh apa yang dilakukan ya kalau kalian ingat SPOK itu kan subjek predikat objek nah seperti itulah nah disini misalkan saya saya punya contoh misalkan ada pernyataan X lebih dari tiga nah pernyataan ini punya dua bagian yaitu bagian pertama bagian pertamanya itu adalah itu adalah itu adalah variable X yang sebelah sini ya nah nah kemudian ada bagian kedua nah bagian kedua ini adalah pernyataan lebih dari tiga nah inilah yang 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 pernyataan inilah yang kita sebut sebagai predikat jadi yang sebelah sini ini predikat ya nah seperti itu nah eh ya predikat ini bisa dikatakan sebagai eh properti atau sifat ini sifat yang dipenuhi atau dimiliki oleh variable X nah seperti nah ini predikatnya yang yang sebelah sini ya yang yang sebelah sini adalah predikatnya nah sekarang kalau kalau kita punya ini variable ini pernyataan ya bisa kita nyatakan pernyataan di atas itu menjadi begini misalkan kita sebut dia sebagai PX ya ini sebagai fungsi ya X nya menyatakan variabelnya kemudian P nya ini menyatakan predikatnya ya ini bisa saja kita tulis menjadi X itu lebih dari 3 nah seperti itu nah bisa apa namanya P disini tidak harus menggunakan P ya bisa saja pakai key bisa saja pakai apa saja lah F apa ya ya tidak harus P meskipun ini P nya adalah predikat nah tapi tidak harus pakai P nah saat kita sudah merumuskan dengan cara begini kita bisa menurunkan proposisi dari 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 kalimat ini ya ingat proposisi itu kan adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran ya apakah dia salah atau benar nah disini contoh kita bisa mengukur sekarang nilai kebenaran dari katakanlah P2 ya P2 ini kan berarti menyatakan bahwa 2 itu lebih dari 3 nah tentu saja ini nilainya salah ya kemudian kalau misalkan saya mau mengukur nilai dari P4 ya ini sama dengan mengatakan bahwa 4 itu lebih dari 3 nah ini juga kalau ini berarti benar kan nah sehingga nilainya benar nah seperti itu jadi sehingga kalau kita punya Px begini ya ini sama dengan mengatakan bahwa bahwa Px ini ya setara dengan nilai kebenaran kebenaran P di x ya P yang ini itu adalah P yang ini ya x yang ini adalah x yang ini nah jadi ya sebagai contoh tadi kan nilai kebenaran P di 2 itu adalah salah kan karena P di sini adalah penyataan yang mengatakan bahwa 2 lebih dari 3 begitu seterusnya nah kemudian kalau kita mengambil contoh yang lain misalnya contoh yang lain adalah ada contoh yang lain misalkan komputer komputer Y terkena virus nah di sini kita bisa menyatakan ini sebagai katakanlah ki y gitu ya namanya di sini kita rapikan jadi ki y ini adalah suatu pernyataan yang mengatakan bahwa komputer Y terkena virus virus misal kita mengetahui bahwa misal nih misal di lab itu hanya komputer 1 dan 2 yang terkena virus kemudian kemudian sisanya misal ada 10 komputer ada sisanya komputer 3 4 sampai 10 tidak tidak kena virus maka dari sini kita bisa mengukur sekarang nilai kebenaran dari pernyataan katakanlah kalau misalkan saya punya pernyataan ki 1 nah ki 1 ini kan mengatakan bahwa komputer 1 terkena virus nah ini karena kan komputer di lab itu yang terkena virus hanya komputer 1 dan 2 maka nilai kebenaran dari pernyataan ki 1 ini adalah benar kemudian kalau saya punya contoh misalkan ki 4 berarti kan komputer 4 itu terkena virus makanya ini saya bisa mengatakan bahwa karena hanya komputer 1 dan 2 yang terkena virus ini berarti salah nah kira-kira seperti itu nah kemudian selain kita menggunakan ini kan seperti fungsi dalam satu variabel begitu ya nah kita juga bisa punya proposisi yang kita bisa juga punya perumusan predikat yang melibatkan dari satu variabel contoh contoh misalkan ada pernyataan x plus y itu sama dengan 3 nah disini ada dua variabel ada variabel x ada variabel y kemudian pernyataannya adalah jadi predikatnya disini adalah predikatnya adalah x ditambah y sama sama dengan 3 tiga nah kalau kita punya ini kita bisa menuliskan predikat dalam perumusan pernyataan dalam bentuk r x,y ya ini adalah suatu pernyataan yang mengatakan bahwa x plus y sama dengan 3 nah sekarang sama kita bisa mengukur nilai kebenaran dari pernyataan ini ya dengan cara misalkan kalau kita substitusi r 1,2 ya ini kan sama dengan mengatakan bahwa 1 ditambah 2 itu sama dengan 3 dan ini memang benar kan 1 ditambah 2 jadi ini nilainya adalah benar nah kemudian kalau kita misalkan 2 ditambah 5 ini kan jadi 2 ditambah 5 ini jadi apakah sama dengan 3 ini kan salah nah seperti itu secara umum secara umum secara umum ya kita bisa punya predikat yang melibatkan banyak variable 2 misalkan sampai n variable ya ini sama dengan pernyataan yang mengatakan bahwa ya ada pernyataan bahwa p berlaku di x1 x2 xn ya lebih kurang beginilah contoh disini kan x tambah y berlaku sama dengan 3 untuk x dx dan y nah seperti itu jadi bisa kita buat ya secara umum nah itulah jadi ya kita ambil contoh misalkan kalau misalkan yang 3 variable misalkan saya punya s s s x y z itu adalah pernyataan yang mengatakan bahwa x plus y sama dengan z nah nah ini ya kalau kita ingin mengukur kebenarannya tinggal misalkan kalau kita mengambil s 1 2 3 ya ini kan pernyataan yang mengatakan bahwa 1 plus 2 itu sama dengan 3 ini kan benar ya kemudian yang lain S 2 2 5 nah ini kan jadi 2 tambah 2 sama dengan 5 ini kan pernyataan yang salah nah ini contohnya yang variable banyak nah kemudian selain predikat tadi kan kita punya masalah bagaimana caranya agar kita bisa mengambil kesimpulan dari sini untuk mendapatkan kesimpulan yang ini ya maksudnya untuk menilai yang ini apakah benar atau salah kemudian begitu juga kalau kita diberikan ini kita ingin menilai yang ini benar atau salah tadi kita sudah menyebutkan bahwa kita butuh predikat satu lagi yang kita butuhkan itu adalah yang namanya kuantor nah seperti apa itu kuantor kita coba lihat di sini kuantor atau kalau di buku itu kuantifier nah kalau kita lihat tadi kalau kita punya misalkan kalau kita punya PX ini kan tidak bisa sebarang kita mengukur apakah dia benar atau dia salah nah kita bisa mengukur ini benar ini menjadi ini menjadi benar atau salah saat kita melakukan substitusi saat kita melakukan substitusi nilai nilai X tertentu maka ini akan PX nya tadi itu akan menjadi katakanlah X sama dengan X1 maka PX1 ini menjadi yang namanya proposisi nah setelah dia menjadi proposisi barulah kita bisa menilai karena proposisi inilah yang punya nilai nah sedangkan PX secara umum nah disini kita melihat bahwa kita melihat satu persatu nilai X nah ada cara lain agar kita tidak perlu melihat satu persatu kita melihat dalam domain tertentu atau kumpulan nilai tertentu nah untuk melihat itu kita menggunakan yang namanya kuantor jadi ya kuantor itu misalkan ya ada nanti X nya itu kita ambil dari sekumpulan X nah nanti tidak perlu lagi kita mensubstituisi satu persatu seperti ini nah kita melihat sekumpulan X yang memenuhi P nah misalkan kalau X nya X nya apa namanya X nya dalam interval dalam dalam misalkan ada beberapa kemungkinan misalkan ada kemungkinan itu kita himpun-himpun dari jadi jadi satu misalkan ada di sini kita himpun jadi satu di sini X X yang memenuhi P nah kalau misalkan ini ada banyak banyaknya banyak sekali tidak mungkin kita sebutkan sesuatu X PX1 nilainya benar PX2 nilainya benar PX3 nilainya dan seterusnya nah bagaimana caranya kita menuliskan yang seperti ini ada satu quantifier yang quantifier yang namanya quantifier yang pertama itu ada namanya kuantor universal oke apa itu kuantor universal kuantor universal itu misal misal diberikan pernyataan 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 PX nah ini PX ini ya contohnya seperti pernyataan yang begini ya yang bisa PX itu adalah misalkan contohnya yang ini X lebih dari 3 atau yang misalkan komputer ini terkena virus ini adalah PX PX nah quantifier universal terhadap pernyataan PX ini adalah bisa dituliskan dalam bentuk PX berlaku untuk semua X di domain nah jangan terlalu khawatir dengan istilah domain ini domain disini adalah ya semacam ini kita sekumpulan X tertentu katakan mungkin lebih mudahnya sekumpulan X tertentu ya inilah yang yang membedakan kalau tadi yang predikat itu kan cuma saat kita melihat predikat itu kita cuma melihat satu persatu X nya nah sekarang kita sekumpulan jadi ada beberapa ada bisa lebih dari satu X seperti itu nah ya jadi disini kita ingin mengumpulkan begitu X ya nah kemudian kita menilai PX ini berlaku untuk semua X di domain tersebut di kumpulan tersebut nah kalau sudah begini ini kita bisa menilai dia benar atau salah nah biasanya notasi yang digunakan untuk yang ini biasanya notasinya adalah berat begini untuk setiap X PX nah yang ini dibacanya untuk setiap X jadi gini cara bacanya jadi ada lambang A kebalik ini biasanya dibaca untuk setiap nah kita kita ambil contoh kita ambil contoh contoh misalkan misalkan ada pernyataan yang mengatakan bahwa PX ini adalah X tambah satu sama dengan lebih dari lebih dari aja lebih dari 5 nah kemudian saya punya X nya itu X merupakan bilangan 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 bulat yang lebih dari 3 ya berarti kan dia 4 5 6 dan seterusnya nah yang sebelah sini yang ini yang ini yang ini ya inilah yang kita sebut sebagai domainnya dari X nah jadi nah sekarang kita punya kita terapkan kuantor universal ke sini untuk setiap X di domain apakah PX berlaku PX ini berlaku katakan gitu nah nilai kebenaran dari ini kira-kira apa nah ya sebenernya kita bisa dalam kalimatnya mungkin kalimat lengkapnya ini adalah untuk setiap X di mana di mana di mana X ini bilangan bulat yang lebih dari 3 berlaku X tambah 1 itu lebih dari 5 ya sebentar mungkin jangan jangan lebih dari 3 ya jadi disini kita ganti aja dengan ini jangan 3 kita ganti dengan 5 disini begitu juga yang yang ini kita ganti dengan 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 5 nah seperti ini jadi ini ini adalah pernyataan berkuantornya ya ini 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 yang yang sebelah yang sebelah sini adalah notasinya yang sebelah sini adalah kalimat utuhnya nah bisa kita lihat bahwa kalau kalau dia kalau dia X nya lebih dari 5 ya pasti pastilah kalau kita tambah 1 ya makin lebih dari 5 dong gitu ya pasti ini X tambah 1 itu pasti lebih dari 5 ya akibatnya pernyataan ini pernyataan yang ini pernyataan berkuantor ini berkuantor universal ini kita bisa katakan bahwa ini bernilai benar jadinya nah karena kan ya ini ya penyebabnya nah disini bisa kita lihat bahwa ini sudah berbeda dengan yang tadi kalau yang tadi itu kita misalkan kita mengambil X nya sama dengan 6 6 tambah 1 apakah benar lebih dari 5 kemudian kita hitung lagi X nya yang berapa begitu ya jadi tidak tidak jadi satu-satu gitu dihitungnya nah sekarang kita punya pernyataan PX tapi sekarang di sekumpulan nilai X nah jadi untuk setiap X ini yang ini maka pasti berlaku P PX nah disini kita bisa mengukur nilainya benar atau salah nah jadi ada dengan menambahkan kuantor kuantor universal dalam hal ini itu kita bisa mengukur nilai kebenaran dari suatu pernyataan nilai kebenaran dari suatu pernyataan jadi jadi bisa lebih dari satu jadi tidak tidak harus melihat satu-satu lagi nah itu kuantor universal kemudian ada jenis kuantor yang kedua kuantor yang kedua kuantor yang kedua namanya itu adalah kuantor eksistensi nah kuantor eksistensi itu mengatakan begini jadi sama diberikan pernyataan PX nah kuantor eksistensi itu mengatakan bahwa terdapat X di domain sehingga PX berlaku nah disini perbedaannya adalah ada kata terdapat terdapat X ini menjadi perbedaannya nah biasanya notasinya notasi yang digunakan itu adalah begini E kebalik nah terdapat X PX jadi ini notasi ini itu dibaca terdapat nah ini notasinya jadi sebagai contoh misalkan kalau saya punya contoh misalkan saya punya pernyataan PX itu adalah X lebih dari tiga kemudian katakanlah X nya ini adalah bilangan bulan nah ini yang yang ini ini domainnya nah nah kita bisa kita 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 juga kita bisa melihat mengukur sekarang nilai kebenaran dari misalkan pernyataan terdapat X dimana X X bilangan bulat sehingga X itu lebih besar dari tiga atau atau kalau dalam bentuk notasi ini menjadi ya sama terdapat X sehingga PX X ini singkatnya nah sekarang bagaimana ini juga kalau kita lihat untuk X bilangan bulat disini kan 2 itu kalau kita melihat dia lebih dari tiga ini salah kan karena kan yang sebenarnya 2 itu kurang dari tiga tapi ada juga bilangan bulat yang lebih dari tiga contohnya 4 itu lebih dari tiga nah ini benar nah dengan adanya meskipun ini meskipun ini ada nilai salah nilai benar saat kita mensubstitusi X gitu ya tapi ini tidak ini nilai kuantor pernyataan kuantor resistensial yang kita berikan kepada PX itu kita tetap bisa ukur nilainya meskipun ini disini ketika kita sustitusi ini berbeda nah nilai kebenaran dari dari ini itu adalah kalau kita lihat disini kan disini pernyataannya cuma ada jadi kalau ada itu berarti cukup kita cari ada tidak nilai X sehingga pernyataan ini benar itu kalau ada yaudah kita bisa langsung memutuskan bahwa ini itu pernyataan ini bernilai benar karena ada ya contohnya adanya itu adalah saat kita melihat X sama dengan 4 itu lebih dari 3 ya pernyataan terdapat X dimana X sehingga X lebih dari 3 itu benar karena nah disini juga kalau kita lihat pernyataan kuantor eksistensi ini juga merujuk kepada ya bisa lebih dari lebih dari suatu lebih dari lebih dari satu nilai X jadi yang tadinya pernyataan ini kita tidak bisa ukur sekarang kita bisa ukur dengan menggunakan kuantor ini jadi ketika kita menambahkan kuantor ini ini kita sudah merujuk kepada nilai X yang lebih dari satu yaitu kan tadi kalau ini bilangan bulat ya kalian bisa hitung berapa banyak bilangan bulat itu dengan menggunakan kuantor eksistensi kita bisa mengukur pernyataan terdapat X sehingga PX berlaku ini bisa kita ukur nilainya benar atau salah dalam hal ini jadi benar nah itu adalah jenis kuantor yang kedua kemudian ada satu lagi kuantor kuantor yang disebut dengan kuantor ketunggalan ya disini ya karena ketunggalan berarti bahasanya itu hanya ada ya disini hanya ada satu berarti kan satu-satunya nah itu namanya tunggal ya satu-satunya ya jadi sama disini kalau diberikan diberikan PX ini pernyataan ya pernyataan PX maka pernyataan disini juga sama kuantor tunggal itu ada kata terdapat tetapi ada tambahan kata terdapat tepat satu X sehingga ya sama disini juga ada di domainnya ya sehingga PX berlaku nah ini juga kalau kita lihat ini mengarah kepada sebenarnya meskipun kita melihat tepat satu-satu kita mencari satu disini disini juga mengarah kepada sekumpulan X juga cuma sekarang ada kata terdapat tepat satu nah ini kita juga bisa mengukur benar-salahnya nah disini notasinya yang digunakan notasi yang digunakan itu adalah jadi kalau terdapat itu ada kebalik begini kemudian kita tambahkan tanda seru disini terdapat tepat satu X sehingga PX terjadi nah yang sebelah sini ini kita baca dengan mengatakan terdapat tepat tepat satu nah sebagai contoh sebagai contoh sebagai contoh misalkan kalau saya punya PX itu eh dari tadi PX terus mungkin Ki sekali-kali misalkan Ki X itu mengatakan bahwa eh ini pernyataan yang mengatakan bahwa X plus satu sama dengan dua nah disini misalkan kita ambil X itu bilangan bulan nah sekarang kita ingin mengukur pernyataan terdapat tepat satu X sehingga ya bisa aja begini saya tulisnya X plus satu sama dengan dua ya ini ya ini sama juga dengan kalau kita menulis kalau kita sudah jelas apa Ki X nya kan tinggal bilang eh terdapat tepat satu X sehingga Ki X berlaku nah ini eh kalimat kalimatnya adalah terdapat tepat satu X sehingga X di bilangan bulan sehingga X plus satu itu sama dengan dua nah ini pernyataannya nah sekarang kan kita tahu bahwa sebenarnya satu-satunya X yang memenuhi itu adalah sama dengan saat X sama dengan satu maka ini satu ditambah satu sama dengan dua nah X yang tidak sama dengan satu maka X tambah satu itu pasti tidak pernah akan sama dengan dua di bilangan bulat nah artinya memang benar tepat satu hanya ada satu X yang memenuhi ini nah sehingga pernyataan ini pernyataan yang ini itu memang nilainya adalah benar sehingga pernyataan terdapat tepat satu X sehingga Ki X berlaku ini nilainya benar nah kalau misalkan ada lebih dari satu nilainya maka kita kalau ada ada lebih dari satu X yang memenuhi maka itu pernyataan ini menjadi salah itu karena kan kita cuma mengatakan di tempat satu atau misalkan tidak ada X yang memenuhi ya itu sama dengan mengatakan ya contoh misalkan kalau saya punya RX itu misalkan X nya bilangan bulat juga jadi RX mengatakan bahwa X plus satu sama dengan setengah katakan nah disini kuantor eksistensi kuantor kuantor ketunggalan dari X dimana RX ya ini nilainya pasti salah karena tidak ada bilangan bulat yang ditambah satu itu akan menghasilkan setengah nah malah lebih jauh ini juga pernyataan terdapat X sehingga RX berlaku ini juga salah karena tidak ada X yang memenuhi seperti itu nah jadi ini adalah kuantor jadi kuantor ketunggalan itu akan benar kalau dia ada tepat satu jadi tidak lebih dari satu tidak kurang dari satu yang memenuhi nah tapi kalau lebih dari kalau misalkan tepat satu ya berarti dia benar tapi kalau dia lebih dari satu yang memenuhi atau kurang dari satu yang memenuhi atau tidak ada berarti kan itu nilainya salah nah berbeda dengan kantor kuantor yang sebelumnya yang kantor kedua yaitu kuantor eksistensi kalau kuantor eksistensi itu pokoknya ada mau dia banyak mau dia sedikit maka nilainya benar tapi kalau tidak ada nilainya salah jadi dia itu akan bernilai benar kalau yang kuantor yang eksistensi dia ada atau tidak ada itu aja kalau ada sudah berarti benar kalau tidak ada ya berarti salah kalau ketunggalan itu tepat satu atau tidak kalau tepat satu ya nilainya benar kalau tidak tepat satu artinya bisa lebih dari satu itu atau tidak ada maka nilainya salah nah berbeda dengan kalau yang yang kuantor yang universal itu kalau semuanya di dalam domain itu berlaku baru dia nilainya benar kalau misalkan ada satu saja yang tidak berlaku maka jadi pernyataan itu menjadi salah px-nya menjadi salah nah seperti itu itu perbedaan dari ketiga kuantor ini oke kita lanjut dengan melihat bagaimana cara menegasikan kuantor ini artinya kita mau membentuk kita kan tadi kuantor itu ketika kita menambahkan kuantor kepada suatu pernyataan ya kita bisa sekarang menilai apakah dia benar atau salah jadi sudah punya nilainya yang tadinya pernyataan yang awalnya tidak bisa kita nilai harus kita tutusi x-nya kemudian sekarang kalau kita memberikan kuantor kita bisa memberi nilai nah sekarang artinya ketika kita memberikan kuantor kepada suatu pernyataan itu pernyataan itu menjadi proposisi karena kan proposisi itu bisa dinilai benar-salahnya nah sekarang biasa kalau kita mempunyai proposisi yang pertama biasanya kita bisa menegasikannya atau kita mendisjungsi atau kita bisa mengkonjungsi dan lain-lain nah sekarang kita melihat bagaimana cara menegasikan negasi menegasikan pernyataan berkuantor ya negasi pernyataan berkuantor ya ini negasi dari nah kalau kita punya namun sebelum kita melihat itu kita melihat dulu kita mengingat kembali bahwa kalau kita punya proposisi dua proposisi itu kalau misalkan ada proposisi S kemudian ada proposisi T nah ini ini dua-duanya proposisi nah kita mengatakan dua proposisi ini equivalent ya kita bisa menuliskannya dengan sama dengan nah ini nah ini kalau kalau masih ingat itu dua proposisi ini equivalent atau sama dengan kalau dua tabel kebenarannya benar gitu ya atau maksudnya itu bukan-bukan benar kalau untuk setiap komposisi nilai S nilai kebenaran misalkan disini kalau disini benar apa aku S dan T ini juga nilainya sama gitu jadi kalau ya gampangnya disini kalau untuk semua variable nilai kebenaran S dan T selalu sama ya ini kan seperti tadi kan jadi kalau contohnya itu kalau misalkan saya punya SX SX SX1 maka nilai kebenarannya itu harus sama dengan TX1 begitu juga kalau saya punya SX2 maka ini nilai kebenarannya harus sama dengan TX2 kalau ini kalau SX1 benar maka TX1 harus benar SX2 benar TX2 juga benar atau kalau SX2 nya salah TX2 juga harus salah begitu kalau kita mengatakan S sama dengan T dan seterusnya begitu ya untuk semua nilai semua nilai variable nah sekarang kita melihat menegasikan yang pertama adalah negasi dari kuantor universal kalau kita kuantor universal itu kan adalah untuk setiap X PX begini ya nah sekarang bagaimana caranya kita menegasikan kuantor universal ya kalau saya punya jadi ini kuantor universal ya kalau kita ingin menegasikan ini misalkan negasi dari untuk setiap X PX nah ini bisa kita lihat dengan cara begini itu rumusnya itu rumusnya adalah terdapat X sehingga negasi dari PX berlaku jadi ini ya ya ini ini kalau intuisinya begini kan ini kan ini yang ini mengatakan bahwa setiap X untuk setiap X berlaku 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 PX nah ini kan misalkan nih ini akan benar kalau memang untuk setiap X itu nilainya PX ini berlaku nah sekarang kalau misalkan ada satu saja X yang yang tidak berlaku maka kan maka kan ini menjadi yang tadinya benar menjadi salah gitu nah maka artinya kalau kita negasi dari lawan dari lawan dari setiap maka pasti ada X yang tidak yang mengakibatkan PX tidak berlaku nah kalau kita lihat yang sebelah sini ini kan mengatakan bahwa kalau ada atau terdapat X sehingga PX itu tidak berlaku nah ingat kembali yang yang sebelah sini itu kan akan bernilai benar saat memang semua X untuk semua X di domainnya PX itu selalu berlaku nah sekarang bagaimana caranya agar dia bernilai salah ya saat dia bernilai salah saat paling tidak ada satu gitu ya pokoknya ada aja X sehingga PX ini tidak berlaku nah sehingga wajar kalau kita mengatakan bahwa bahwa negasi dari kuantor universal itu adalah yang ini ini pasti ada X jadi kalau kita ya akibatnya kalau kita punya misalkan disini kita kita melihat nilai kebenarannya ya misalkan disini untuk setiap X PX kemudian kemudian disini terdapat X negasi PX nah saat nilai disini salah maka pasti ini nilainya benar kemudian saat disini nilainya benar ini pasti salah nah begitu nah disini maksudnya adalah saat pernyataan untuk setiap X berlagu PX ini salah artinya pasti ada X yang memenuhi sehingga PX itu tidak berlaku nah sehingga yang benar itu adalah pernyataan yang sebelah sini ada X kemudian kalau disini benar artinya semua X di domain itu membuat PX ini berlaku maka pasti tidak ada X yang mengakibatkan PX tidak berlaku artinya disini terdapat X pernyataan terdapat X sehingga PX tidak berlaku itu pasti salah nah ini negasinya ya nah sekarang kita melihat negasi dari pernyataan negasi dari dari kuantor yang kedua yaitu kuantor terdapat X sehingga PX nah negasi dari kuantor ini ini kuantor tadi ini adalah kuantor eksistensi negasi nah negasi dari pernyataan terdapat X sehingga QX berlaku ini adalah sama dengan untuk setiap X maka QX tidak berlaku nah yang ini yang pertama cara bacanya ya cara bacanya yang sebelah sini yang sebelah sini itu adalah tidak terdapat X sehingga QX berlaku ya ini kan sama dengan sehingga kalau kita lihat yang sebelah sini yang sebelah sini ini kan mengatakan untuk setiap X X tidak berlaku nah dari dua pengertian kalimat ini saja sudah kelihatan bahwa memang dua dua hal ini sama nah sehingga kita bisa mengatakan bahwa negasi dari kuantor eksistensi ini adalah ini bentuknya nah kemudian yang ini coba nah kalau kita balik ke sini ini kalau kita negasikan kalimat ini berarti kan eh 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 apa setiap X berlaku PX ini tidak tidak terjadi itulah ya oke nah kita ya di sini kembali lagi kalau kalau artinya sekarang kalau kita punya di sini ini kalau kita buat tabelnya negasi dari eh bentar bentar ini tidak perlu terdapat X sehingga QX berlaku maka kalau kita buat tabelnya di sini untuk setiap X negasi QX ya karena ini adalah sebenarnya negasinya maka saat ini benar ini pasti salah kemudian saat ini salah ini pasti benar ya artinya begini kalau misalkan pernyataan ini benar artinya terdapat X sehingga QX berlaku artinya kan eh kalau ada QX sehingga QX kalau ada X sehingga QX berlaku artinya kan eh tidak ada X yang memenuhi sehingga QX itu tidak berlaku kan ya akibatnya pernyataan yang mengatakan setiap X untuk setiap X QX tidak berlaku ini menjadi salah karena kan ada X yang memenuhi nah begitu juga kalau misalkan pernyataan terdapat X sehingga QX berlaku ini salah artinya tidak ada X yang memenuhi atau dengan kata lain untuk setiap X QX tidak berlaku maka kalau ini salah maka ini jadi benar nah itu negasi dari yang kuantor kuantor eksistensi nah itu bagaimana kuantor ya nah sebelum kita kita melanjutkan ke materi selanjutnya kita kembali lagi ke pernyataan yang paling atas yang dimana tadi kita punya ada pernyataan yang mengatakan untuk untuk setiap X PX dimana disini ini adalah komputer tadi ya komputer X nya adalah semua komputer komputer kemudian PX nya adalah PX nya adalah berfungsi dengan baik nah disini sekarang kita bisa menilai ya kalau kita punya ini kita punya untuk setiap X X nya kan adalah kumpulan semua komputer kan nah jadi kalau saya punya satu komputer kalau saya mengambil X nya adalah katakanlah kita tahu bahwa ini berfungsi dengan baik dan ini katakanlah nilainya benar gitu nah kalau ini nilainya benar karena kita katakanlah kita mengasumsikan memang baik maka kalau saya saat mengambil X sama dengan komputer 1 maka saya bisa mengatakan bahwa P P komputer 1 itu nilainya adalah benar nah disini kita artinya kan komputer 1 berfungsi dengan baik nah ini ini kaitannya dengan yang tadi jadi kita sekarang sudah bisa memiliki cara sistematis untuk menilai apakah kalau kita mengetahui ini benar kita akan bisa menilai ini tadi kan kita tidak bisa belum tahu kalau sebelum ada kuantor ini kita belum bisa menilai pernyataan semua komputer semua komputer berfungsi baik ini benilai benar atau salah nah sekarang dengan nilainya kontrol kita bisa menilai ini benar ketika kita bisa menilai ini benar maka ini juga kita bisa nilai benar nah begitu pula yang tadi saat kita mengetahui bahwa ada terdapat X yang sehingga key X terjadi nah tadi itu ada pernyataan yang ini dimana key X nya adalah pernyataan yang mengatakan bahwa komputer terkena virus nah saat komputer terkena virus nah terdapat X artinya kan ada diantara komputer tadi kan kita menyebutkan komputer 2 kalau tidak salah nah komputer 2 terkena virus nah artinya kan kalau ada komputer 2 terkena virus maka pernyataan yang mengatakan bahwa tadi kita tahu bahwa key key komputer 2 itu bernilai benar ini kita tahu karena kita tahu bahwa komputer 2 itu benar terkena virus nah akibatnya memang terdapat komputer yang terkena virus artinya terdapat X sehingga key X berlaku ini pernyataan yang menjadi benar jadi dari sini kita bisa menyimpulkan yang atas nah nah dari sini kan sama dengan adanya kuantor dengan adanya kuantor dan predikat kita bisa menilai yang tadinya dari dari pernyataan bahwa komputer ini benar kita bisa menilai yang yang sebelah sini nah itu jadi jadi terlihat fungsinya ya gunanya kuantor dalam dalam memberikan penilaian terhadap pengambilan kesimpulan terhadap yang ini nah kembali lagi ke negasi dari dari kuantor ya nah sehingga kalau kalau kita tabelkan kalau kita tabelkan negasi negasi dari negasi dari kuantor itu yang pertama negasi dari untuk setiap X PX ini akan pasti sama dengan oh terdapat X sehingga PX tidak berlaku nah kemudian negasi dari terdapat X sehingga QX ini adalah sama dengan untuk setiap X QX tidak berlaku nah jadi ini 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 adalah identitas yang 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 penting ya ya sebagai contoh mungkin kita perlu perlu contoh mungkin oke contohnya eh misalkan saya punya pernyataan contoh eh yang pertama misalkan saya punya pernyataan berkuantor untuk setiap X X X tambah satu itu lebih dari X eh jangan-jangan X tambah satu eh ya untuk setiap X dimana ya katakanlah disini dimana X nya positif gitu ya X positif positif ya ini positif nah kalau saya punya pernyataan ini maka eh negasinya adalah kalau saya ingin melihat negasi-negasi dari pernyataan untuk setiap X sehingga X tambah satu lebih dari X ya ini adalah setara dengan mengatakan ingat rumusnya terdapat X sehingga ini tidak berlaku ya kalau ini tidak berlaku artinya kan terdapat X sehingga lawan dari X tambah satu lebih dari X atau kita ganti aja yang lebih mudah yang lebih mudah itu katakanlah sama dengan ya negasi dari ini adalah berarti kan terdapat X sehingga X tambah satu tidak sama dengan X nah kalau kita lihat pernyataan yang ini X tambah satu sama dengan X untuk setiap X ini kan nilainya salah sebenarnya jadi ini nilainya salah nah yang benar itu yang ini jadi dia berlawanan karena kan terdapat X yang memenuhi X tambah satu memang tidak sama dengan X nah malah ini ambil aja X sama dengan 0 ya 0 tambah satu pasti tidak sama dengan 0 nah berarti kan ada sehingga ini yang benar begitu pula contoh kedua misalkan saya punya pernyataan terdapat X sehingga X kuadrat sama dengan 2 nah ini kalau saya mau negasikan negasi dari pernyataan terdapat X sehingga X kuadrat sama dengan 2 itu adalah untuk setiap X maka lawan dari X kuadrat sama dengan 2 adalah X kuadrat tidak sama dengan 2 X kuadrat tidak sama dengan 2 nah inilah lawannya ini dalam bentuk kalimat nah kalau kita lihat disini memang ada X yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2 yaitu saat dia akar 2 sama min akar 2 nah sehingga pernyataan yang ini nilainya benar kemudian ya kibatnya pasti harusnya ini lawannya ya yang terdapat X ini harusnya lawannya ya untuk setiap X kuadrat tidak sama dengan 2 ini salah kan karena ada X yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2 sehingga ya contohnya ambil aja akar 2 nah ini misalkan kalau kita mengambil domainnya itu semua bilangan nah sehingga disini nilainya jadi yang ini pasti salah nilainya nah seperti itu nah itu contoh dari negasi dari pernyataan berkuantor nah mungkin itu saja dulu untuk kuantor dan predikat nanti kita akan lanjut dengan penarikan kesimpulan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati